Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fakir Giz's channel Wuuuh 2023 ini adalah makeup tutorial Pertama di 2023 ya Hari ini aku mau bikin makeup Sat-sat, bat, 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 gas, pong NG Anjang Oke jadi hari ini sebenernya banyak banget request dari kalian Aku tuh disuruh bikin Kak bikin makeup yang sat-sat, yang cepat Dan bener-bener yang yaudah Kalo misalnya aku sehari-hari tuh kalo lagi makeup Sat-sat, bat, bat, gas, pong, NG tuh apa Nah ini dia, persis banget Di depan mataku, ini adalah produk yang Cuma segini yang akan aku pake Dan ini pun juga masih banyak yang kosong ya Jadi menurut aku kalo misalnya makeup pouchnya lebih kecil lagi Ini bisa banget sebenernya Dan yaudah, mari aja without further ado Let's go, let's jump, ready Oke mari kita buka dulu, aku mukanya Mau ngejajarin dulu biar gak beribet sebentar ya Oke, yang pertama adalah kalian harus Dupake skincare dan sunscreen itu udah wajib Dan itu gak ada disini karena Udah satu kewajiban ya Udah satu treatment yang harus kalian pakein setiap hari Oke, jadi itu udah aku skip Selanjutnya, karena aku bilang makeup sat-sat, bat, bat, gas, pong, NG tuh Adalah produk-produk yang aku pake Bener-bener yang gampang banget dipake Dan ini tuh bahkan bisa dipake di mobil Gak perlu pake Apa namanya, cuci tangan dan lain sebagainya Karena kita mau sat-sat, oke Jadi disini aku memilih untuk pake cushion aja Karena menurut aku cushion itu adalah salah satu Makeup complexion yang paling cepet Bisa dipake langsung sasrat gitu kan Ini aku pake si Something yang Human Breathable UV Cushion Cover Shakenya N02,5 Linan, oke Sebenernya banyak banget sih cushion yang aku suka banget ya Kalian bisa liatnya di best foundation and cushion of 2022 Disini warnanya pas banget sama aku Aku suka karena dia bentuknya pipih Aku tuh kalo misalnya pergi-pergi Aku mau tuh produk-produk yang aku pake juga So Travel Friend, oke Ini sat-sat-sat-sat karena yaudah Yang udah dipek-pek-pek-pek Abis tuh Udah gas polngeng Sebenernya kalo buat sehari-hari Aku tuh jarang banget sih pake cushion Lebih langsung ke concealer Atau bahkan kadang-kadang langsung ke bedak aja gitu Tapi ini kan aku pengen kayak Kita makeup sat-sat Tapi ya emang bisa dipake bener-bener Full, keliatan lebih niat gitu loh Oke ini udah Dan ini udah sat-sat banget Produk kedua yang aku pake adalah Concealer Ini sebenernya concealer juga Kalian kalo gak mau pake juga boleh Jadi misalnya pake si cushion aja Kalian pake buat Just sebagai concealer boleh Itu lebih sat-sat lagi Tapi kadang-kadang aku tuh Pengen lebih ada dimensinya juga Jadi di bawah mata pengen sedikit lebih terang Dan disini aku mau pake Concealernya dari Jekyll Again karena tuh Pipih banget Ini korektor concealer yang warnanya golden Aku pake di bawah mata Bener-bener buat ngefokusin Bagian yang hitamnya aja Ini yang gelap disini Soal mungkin beberapa spot-spot Yang pengen sedikit ditutupi lagi Tapi kalo buat aku Buat sehari-hari Gak perlu ditambahin lagi Sebenernya udah oke kok Ngeblendnya pake apa? Pake cushion yang ini aja lagi tadi BTW aku mau nanya dong sama kalian Kalian lebih suka aku makeup tutorial tuh Ngomong panjang Sambil ngejelasin review dari semua produknya ini Atau lebih kayak Yaudah fokus tutorial Tutorial aja gitu loh Gak pake banyak ngomong Kalian di satu sisi aku juga pengen Apa ya? Yang ngikutin apa yang kalian pengen lah Istilahnya gitu Gak mau kebanyakan ngomong juga Gara-gara tutorialnya Pake ngomong Pake ngejelasin Pake AP gitu Sat-sat bad-bet Gaspol Geng! Ini udah Bawah mata sudah Sekarang saatnya nge-set Nah sebenernya Kalo kalian mau pake cream blush Boleh Tapi kalo aku pribadi Kalaupun pake cream blush Mau yang sat-sat itu Pake lip cream Disini lip cream Favorit aku Tiada Tara Udah pasti Avion Expatia Bia Yang warnanya bisa Ini bener-bener warnanya Sangat natural banget Buat everyday tuh Cantik kali Warnanya seperti ini Dan seperti yang kalian liat Bener-bener Warnanya nude brown Tapi ada sedikit peachnya Jadi kalo di bawah mata tuh Lebih kayak ada sedikit meronanya juga Tapi gak heboh Pake tangan boleh Iya ya Tadi aku bilang Gak usah pake tangan ya Ya yang ini pake tangan Tapi kalo misalnya gak Yaudah berarti skip aja nih Yang ini Kalo kalian lagi ngerasa Buru-buru Terus lagi kotor Tangannya gak ada hand sanitizer Yaudah jangan pake Liquid cream blush Karena menurut aku Cream blush tuh hampir Semuanya sih pake tangan ya Kecuali kalo kalian mau pake Si Puff yang ini Cuma kan jadi Berwarnanya Like so Oke produk selanjutnya Sat Sat Bud Bud Gas Polngeng Adalah bedak Compact Powder Ini yang aku pake Dari Jekyll Kenapa aku suka banget Si Jekyll Blur Effect Two-Way Cake Shadenya Golden Karena dia udah ada brush Di dalamnya Ini sangat-sangat-sangat Membantu banget Jadi gak perlu Bawa brush tambahan lagi Udah tinggal di set Tapi kalian kalo misalnya Mau ngeset bawah mata Jangan lupa di Tap-tap dulu ya Ini bagian yang paling Lumayan rawan nih Adalah ketika ngeset Bawah mata Karena biasanya Kalo bawah matanya Masih bergaris-garis Jadinya malah keset Garis-garisnya gitu Terus juga tips dari aku Kalo kalian mau ngeset Pake brush Di tap-tap Jangan digeser Nanti kalo misalnya Dia udah agak kering Baru kalian boleh Kayak di Word-word gitu Boleh Liat kan betapa Blurnya tuh Suka Parah Suka Oke Mari kita lanjut Produk yang selanjutnya Adalah Face Palette Ada blush Contour Sama highlighter Disini kenapa aku juga Kalo misalnya pergi Sat-sat bat-bat gas Sepolong yang itu Aku pake Face Palette yang udah Satu aja gitu Misalnya ini nih Yang aku mau pake sekarang Second date Favorit aku juga Ini second date Yang magic face castle Ada juga yang aku suka Ada SK Yang ini Face Palette-nya Atau You Pokoknya best face palette-nya Udah aku sebutin juga Di 2022 Kemarin kalian bisa liat Tapi hari ini Kita mau pake dia Kalo saat-sat bat-bat gitu Aku jarang banget Pake contour Biasanya contour yang ada disini Aku pake buat eye shadow Jadi kita langsung aja Ke blush-nya Nah aku mau Ngerekomendasiin juga Beli brush Atau kayak kuas Yang double ended Jadi kayak ada dual ended Ada dua brush Di dalam satu aplikator Itu memudahkan banget parah Ini merk Hourglass Ya lumayan pricey Tapi menurut aku Sangat bagus Jadi Ya sudah Gitu Ini aku pake atasnya Bisa buat jadi Contour juga Bronzer juga Blush juga Yang ini Biasanya sih sebenernya Buat foundation nih Cuman ini bisa aku pake Buat highlighter Kayak gitu Pigmented Lupa Highlighter Nah ini tuh highlighter Yang disini kan emang cream Jadi pas juga Dia pake penggunaan produk Yang seperti ini Lebih Keluar gitu produknya nanti Tuh Oke next Kita ke Tadi yang aku bilang Contournya akan aku pake Buat jadi eyeshadow Dan disini sih Sebenernya mau pake Jari Bisa Enggak juga bisa Pake brush Cuman disini aku Biasanya kalo sehari-hari Bener-bener Sat-sat-satnya Aku pake jari Jadi kita pake jari aja ya Dan tau gak sih Aplikator yang paling bagus Sebenernya tuh adalah jari Karena jari tuh dia ada Kan hangat ya Jadi produk yang kita pake tuh Jadi lebih melebur Dan lebih ngeblend gitu loh Makanya kenapa aku Kadang-kadang juga Eh udahlah pake jari aja gitu Tau juga bagus-bagus aja gitu No Tuh ya kan Bahkan aku suka banget Kalo sama face palette Face palette yang kayak gini tuh Face Face palette yang kayak gini tuh Kalian bisa pake Bener-bener misalnya Highlighternya buat jadi Inner corner Pinknya pun juga Kadang-kadang bisa dibuat Jadi transisi kayak gitu-gitu Jadi Tersetile banget gitu loh Face palette Aku suka Buat bawah matanya Pake kelingking Oke Dan Ini sekarang aku mau pake alis Disini alis Kalo kalian bisa pake Satu produk yang ada alis Apa Pensilnya Ada brow karanya Boleh banget Tapi kalo aku pribadi tuh Aku agak gak masalah sih Kalo bawa dua produk Kalo buat alis Jadi pensil alis Alisnya sama brow karanya Gitu Kadang-kadang juga beda merek Ini pas banget lah aja Produknya Guell Ini yang opposite grey Kalo si brow karanya Yang lucid clear Favorit aku juga Dua-duanya Udah Tinggal dipake aja Lanjut Pake brow karanya Again Ini aku juga mau kasih tips juga Buat kalian yang misalnya Gak punya brow karanya Tapi pengen juga nge-set Dan kayak ngejigragin alis kalian Kalian bisa pake tips aku Kalian pake mascara Yang kalian suka Terus tapi pas kalian keluarin Itu di swipe gitu Di pinggir-pinggirnya itu Biar produknya gak banyak Di aplikatornya Terus kalian sedikit juga Dibersihin di tisu Jadi gak banyak Tuh disininya Terus kalian pake deh Emang sih dia warnanya lebih gelap Tapi paling gak Karena dia udah dikurangin banget Terus pake tisu dan lain sebagainya Itu Lumayan banget Gak terlalu gelat Terus nge-set tetep juga Ngejigragin juga Dapet juga Kayak gitu Gitu sih tips dari akhir Selanjutnya Ini udah Aku mau lanjut ke bagian mata Biasanya sih Kalo aku lagi Sat-sat-sat-sat gini Jarang banget Pake eyeliner yang cair Cuman Aku juga nge-rekomendasiin banget Kalo kalian tuh Emang suka banget pake eyeliner Cari yang satu produk Isinya ada dua gitu loh Ada yang satu eyeliner pensil Ada yang satu eyeliner cair Banyak kalo sekarang Produk-produk lokal yang kayak gitu BTW aku lupa ngasih tau Kalo ini adalah Semuanya Produk-produk Lokal Itu penting Lupa banget ngomongnya Harusnya ntar di awal ya Ntar diulang lagi ya Di awal ya Tapi kan aku pribadi adalah Yang jarang banget Pake eyeliner cair Gitu sehari-hari Kayak sat-satnya gitu Jadi aku cuma pake Earner pencil doang Dan ini dari Artisan Pro Pro Designer Smudge Pro and Waterproof Aku suka banget dia Karena dia itu Cukup kecil Tapi dia itu cukup creamy juga Dan dia kalo misalnya Body smudge pun Dengan waktu yang lumayan Masih agak ada Apa ya Ada lumayan waktu Buat nge-smudge-nya gitu loh Kalo mau dibikin agak smoky Gitu Makanya aku pake dia Ini aku pake Bener-bener body inner tight line Sama Kalo misalnya aku pengen Sedikit ada wingnya dikit Aku cuma kayak Set-set gitu doang Let's go Yes Seperti ini Yang penting matanya tuh Kayak lebih divine Gitu Lanjut Produk selanjutnya Adalah Mascara sih Tapi ini aku maaf banget Lash curlernya Nggak lokal Maaf ini si umura Karena Ada sebenernya Tapi nggak ada disini Ntar kalo ada Aku kasih tau pokoknya Aku suka ada lux crime Aku suka maful makeup juga Ya udah Dua Gue pake ini ya Buat maskaranya Aku lagi mau pake Wardah Eye Expert The Volume Expert Mascara Ini salah satu Mascara yang aku suka Udah lama banget sih Aku baru inget Dan aku baru beli lagi juga Oke kembali lagi bersama aku Nah sekarang Udah selesai Tinggal di bibir aja Disini sebenernya Again Kalo lip cream Produk lipstick Itu balik lagi ke kalian Kalian sukanya mana Mau tekstur gimana Finishnya gimana Itu kan preferensi kalian Cuman aku juga Nggak bisa membohongi diriku Kalo aku tuh Masih cinta banget Parah sama Kolaborasi aku Avion Expatia Bia maaf Aku bias I know Aku bias Tapi karena memang Menurut aku Ini salah satu lip cream Yang versatile Banget Parah Warna ini sih Si Bisa ini tuh Bener-bener Dipake sendiri cakep Jadi blush Juga cakep Dijadiin buat Apa Base buat eyeshadow Juga cakep banget Gitu kan Dan tiga warna ini sih Yang bisa bebas berkarya Itu super duper Secakap itu Banget-banget-banget Parah buat Dijadiin ombre Gitu Jadi mari kita Pakai tiga-tiganya Disini aku mau pake Si bebasnya dulu Ini warna merah Maroon agak Pink undertone sedikit Mau aku pake di tengah Betulnya Aku juga mau tips juga Kalian kalo misalnya Lagi makeup Sat-sat-sat gitu Kalian pake dulu Lip balm Pas abis skincarean Sebelum makeup Pakai dulu lip balm Biar dia tuh Bibirnya lembab dulu Menurut aku pribadi ya Ini memang aku bias juga Ini si Avene Fatiya Dia itu adalah Salah satu lip cream Yang paling nyaman banget Buat dijadiin ombre Senyaman itu Kalian bisa liat Fauzia Hanum Si Kak Hanum Suka banget pake si bebas itu Buat dipake di dalam ombre nya Bagus-bagus banget Dan Leodera tuh pake Ah terharu Leodera pake Ini nih Bebas Karena emang dia Dibilangnya Cakep banget gitu Aku pake si Bisanya Buat dipinggir-pinggirnya Dan again Kalo misalnya Buat dipinggir-pinggirannya Karena aku dalemnya udah Cukup merah Tipis aja gitu Terus di blend Blendnya juga Dibaurkan aja gitu Dikatuk boleh Pake jadi boleh Terus Aku pake lip gloss Again Kalo misalnya Mau pake masker Jangan pake lip gloss Tapi kalo misalnya Lagi kayak Pake lip gloss Tidak apa-apa Cantik banget ini Pake berkar ya One of the best Lip gloss color Menurut aku pribadi Ya iyalah Bagus banget Nah Cakep banget Terus biasanya Aku tuh kadang-kadang Suka nambahin lagi Warna bebas Buat bener-bener Di tengahnya Biar lebih kayak Keliatan Perbedaannya gitu loh Nah Deginiin Nah Gitu deh Sudah Selesai Oh belum Setting spray Terakhir-terakhir banget Setting spray Masih suka banget Si Love Prime ini Yang Glow Gator And Voila Oke Sambil menunggu dia Ngeresep Kita akan hitung Total produk yang aku pake Jadi musiknya sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ini dibilang Sebelas Laya Sebelas Sama satu brush Dua belas Satu lusin Saja Hah Banyak ya Tapi itu kan gara-gara Iring emang banyak Tapi ini dua belas Dilepas loh Menurut aku Nanti kapan-kapan Aku bikin lagi deh Yang kayak cuman Misalnya Lima produk Atau misalnya Dari tujuh dulu deh Dari dua belas Tujuh Lima Tiga Gitu kali ya Pokoknya ntar kalian komen aja deh Dan ya ini udah Ini dia hasilnya Ini sungguh sangat Makeup Sat-sat Bat-bat Gaspol Neng Itu Seperti ini Menurut aku Dan semoga bermanfaat videonya Coba dong menurut kalian Gimana hasil makeupnya Rating dong Rating di komen di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan ya Da-dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh